Smart Business Selamat datang smart listeners dalam program podcast Smart Business Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan menemani Anda Dan kita akan bahas seluk-beluk dunia bisnis Di kesempatan kali ini tamu saya seorang certified executive coach Yang pastinya bisa memberikan Anda landscape tentang bagaimana seorang soft person idealnya Sudah dah Coach Alva Mauna Halo Coach Halo, apa kabar Mbak Tasya, Smart Business juga Semoga semua dalam keadaan sehat Amin Oke, Coach Alva di pertemuan sebelumnya Jika Smart Business ada yang sudah menonton Atau kalau belum menonton dan mendengar silahkan didengarkan dulu episode Edisi sebelumnya itu kita bahas seputar proses yang berprogres nih Coach Alva Karena berhubungan sekali juga dengan yang akan kita bahas di episode ini ya Gimana sih kita tahu begitu ya Coach Bahwa dalam proses yang kita lakukan Ini sudah mencatatkan sebuah progres Oke, gini Mbak Bicara proses, hal yang paling penting utama adalah bukan cuma berproses Setiap orang berproses, setiap orang juga datang dari rumah, berangkat dari rumah Sampai ke kantor, jualan dan segala macam berproses Tapi yang harus ditambahkan untuk menjadikan proses itu progres Proses itu harus diukur Ada talak ukur Ya, jadi ada ukurannya terkait dengan proses tersebut Misal kalau bicara di sales Untuk sampai dia bisa closing satu penjualan Kan ada satu kegiatan yang namanya Eh, gue telpon dulu dong orangnya buat janji ketemu dong Halo, dengan Mbak Tasya, Mbak Saya dengan Alva dari PTXYZ Mau gak kita ketemu, kita punya produk yang bagus loh Itu pun kan juga harus dihitung Berapa kegiatan hal seperti tadi Atau kita sebut telpon untuk janji ketemu Sehingga dapat satu janji ketemu, kan gitu ya Sehingga nanti ketemunya adalah Lima call, dua janji ketemu, satu closing Nah, di sini Ukur prosesnya ini akan berprogres Kalau diukur Kan gitu ya Kalau diukur berprogres, maka nanti ketemu rasio Rasio itu menggambarkan kemampuan dari Mbak Tasya Ya kan begitu Yang personal dan beda-beda setiap person Setiap person pasti berbeda Bahkan setiap orang pun tiap waktu pasti beda Ya dong Karena manusia bukan cuma skill Ada moodnya juga Ya, kalau lagi mood enak ya Satu hari bisa 10 telpon Kalau lagi gak mood lagi bete Lagi apa segala macem Satu telpon aja udah syukur Alhamdulillah kan begitu Nah, itulah yang disebut dengan prosesnya berprogres Jika proses itu diukur Untuk mengetahui progres apa yang harus dilakukan Seperti itu Mbak Tasya Oke, berarti ada tolak ukurnya Apakah itu harus perlu dituliskan Atau ada grafik ya yang bisa kita lihat Harus, itu harus Karena kita membicarakan kan mau progres kan Karena kalau cuma berproses aja tidak diukur Dia tidak akan mencapai satu tujuan tertentu Kalau gak mencapai satu tujuan tertentu Pastinya kegiatannya akan ditinggal Nah, ujung-ujungnya kayak yang seperti biasa Manager cuma mau tanya setoran aja Berapa setorannya gitu Jadi kayak juragan angkot aja mereka kan Cuma minta setoran Setoran Nah, minta setoran aja Nah, tapi kalau proses itu diukur tadi Saya tahu nih Di periode waktu yang ini Mbak Tasya kemampuannya berapa Dan kalau saya bikin grafik kayak Mbak Tasya tadi bilang Akhirnya nanti dalam periode waktu tertentu Saya tahu nih Mbak Tasya meningkat Atau menurun atau seperti apa Jadi turun naiknya performa itu wajar Jadi kalau di grafik itu kan ada turun naik seperti ini ya Nah, kalau ada yang turun naiknya cenderung stabil Maka lurus Ada turun naik yang cenderung meningkat Tapi ada turun naik yang cenderung turun Nah, turun naik itu wajar Tetapi turun naik seperti apa? Maka proses harus diukur Agar berprogres Berprogres atau tidak Oke, menyikapi sekarang fenomena yang sedang kita hadapin ya Berhubungan juga dengan proses yang berprogres tersebut Selaku episode kita sebelumnya Kira-kira ketika kita tahu masyarakat Indonesia sekarang udah daya belinya menurun Ini tentu jadi tantangan bagi salesperson untuk memasarkan produk Untuk bisa mencatatkan penjualan Nah, ini gimana caranya? Agar proses yang kita lalui itu ada loh Progresnya Terutama di kaum yang kita bilang Kaum mendang-mending Mending ini dah daripada itu Kayak gitu kan Nah, ini gimana caranya? Tentangannya seperti apa Coach? Begini Dari dalam semua hal di sisi kehidupan itu kan Kita ada menyebutkan yang namanya kualitas ya Ada kuantitas, ada kualitas gitu ya Ada satu produk yang kita gak usah sebut brandnya apa Di setiap level kemampuan daya beli masyarakat Dia jual produknya Tapi ada satu brand yang Itu eksklusif banget gambarnya Gambaran tentang produk itu Kalau kita sebut, oh ini mah eksklusif banget gitu loh Dan kita udah tahu Kalau begitu mereka launching satu produk Udah tahu deh angkanya 20 juta ke atas lah Ya, salah satu handphone lah ya kita bilang Itu 20 juta ke atas Tapi untuk yang produk ini Dari yang 500 sampai yang puluhan juta juga ada yang punya Nah, kita bicara kuantitas apa kualitas Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Mbak Tasya tadi Terkait dengan masyarakat juga sama Masyarakat juga sama Itu kan produksi juga kan Produk-produk yang diciptakan itu bentuk berupa manusia Nah, kaum mendang-mending ini juga harus kita pisah-pisah lagi Ada yang berkualitas Tapi secara kuantitas banyak Ya, secara kuantitas banyak Enaknya sekarang harusnya sebagai pebisnis Itu pilihan semakin banyak Anda mau human resources SDM dengan kualitas yang levelnya mana? Harganya beda Ada harga, ada barang Kan begitu? Jadi, kalau perusahaan yang memang startup Yang memang secara permodalan itu sangat terbatas Dia akan cari yaudahlah Yang penting orang fisik kaki jalan melangkah gitu ya Nggak ngambang, nggak merayap gitu ya Udah, yang penting masuk dateng gitu ya Yang penting ada, selesai Yang penting kalau ditanya perusahaan di mana? Di sini ada karyawan? Nggak ada Nah, tapi meningkat lagi levelnya Kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang Ada satu tuntutan tertentu Karena investasi sudah besar Kualitasnya kan juga berubah Jadi sebenarnya Masyarakat itu mendang-mending Masyarakat itu seperti apa Itu kuantitas Ya kan? Di antara kuantitas kita harus pilih kualitas kan? Kita harus pilih kualitas Kita datang ke pasar deh Kita mau beli ikan Wah, ikan itu sama-sama Ikan emas aja Ada ratusan ekor di meja Kita harus pilih satu per satu Ya dong? Nah, lain halnya dengan Kalau cuma ada dua Nah, maka kaum mendang-mending ini kan banyak banget Ya, maka sebenarnya mereka mau mendang-mending Kek, mau apa kek Loh, kalau saya sebagai manajer Saya semakin banyak pilihan kan? Saya mau kualitas yang mana? Kondisi begitu Nah, jadi Kalau saya melihat Apalagi dengan isu yang Apa namanya? Middle class Middle class itu Yang harus meningkat malah turun Malah kemarin, kalau nggak salah Saya baca di CNN atau di Kompas.com Menurun itu sampai ke taraf garis miskin gitu loh Nah, hal ini juga akan mempengaruhi Working environment di perusahaan Kan begitu? Oke Begitu Kalau kita salah rekrut orang Maka saya ambil dari buku Blair Singer Mengatakan bahwa 80% keberhasilan perusahaan itu berkembang Dari siapa yang diajak masuk 80% loh ya 80% keberhasilan Jadi, lu udah ajak masuk orang yang benar Udah 80% berhasil aja Sisanya 20% Nah, berarti Yang di episode-episode kita yang sebelumnya itu Kita bilang bahwa Proses itu Ukuran proses itu Pengembangan itu cuma 20% Kalau ketemu sumber daya yang memang berkualitas Itu 80% Nah, maka oleh sebab itu Ketika ingin mengembangkan bisnis ini Mau itu Apa namanya Menengah ke atas ini Kita lihat dulu Dia garis pemiskinan ini kenapa? Sekarang banyak pinjol Ya kan? Malah bukan pinjol lagi Judi online Ya kan? Jadi yang model-model kayak Ya, di games-games online itu Nah, kalau terlibat yang seperti ini Kan yang kita gak mau Ya dong? Tapi Kita juga gak usah khawatir Karena Dari sisi keuangan pun Udah ada aplikasi segala macam Dulu waktu jaman saya kerja Itu cuma di cek BI checking BI checking itu cuma Aki Asosiasi kartu kredit Dia ada hutang gak di kartu kredit Karena yang biasa pinjaman itu kartu kredit kan Maka kita cuma tinggal BI checking selesai Tapi sekarang macam-macam Justru dengan ada Mudahnya informasi yang didapat dengan sekarang Orang itu untuk menerima karyawan Gak cuma cek keuangan Cek sampai social media Iya kan? Tracking masa lalu Nah, tracking masa lalu Wih, ini anaknya keren, bagus, pintar Begitu dilihat Eh, 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 eh Kok ke situ ya? Kok ada yang berdua-berdua yang sejenis gitu? Nah, LGBT apa segala macam kan? Nah, hal itu yang justru Menurut saya Satu kelebihan Keuntungan Tapi juga Satu tantangan ya Harus hati-hati segala macam Tapi untuk alat ukur itu Semua sih ada sih, Mbak Oke, baik Sekarang kita mau fokus ke how to-nya Dari seorang ekspert Begitu ya, Coach Alva ya Ini kan mendekatinya kan Lumayan tricky Karena kan kita harus tahu Background dari target market kita Kemudian juga cocok gak sih Di produk kita Yang kita tahu memang Daya beli menurun Tapi kan tetap harus Mencatatkan menjualan Ini gimana caranya Tricknya begitu Untuk menghadapi ya Mending inilah daripada itulah Mending inilah daripada itu kan Selalu aja ada alasan Ini gimana nih, Coach Alva? Kalau dibilang daya beli turun Kok saya agak kurang setuju ya, Mbak Kenapa Saya sebut brand gak apa-apa di sini ya Karena yang saya tahu Salah satu handphone iPhone 16 Itu udah mau launching Itu dengan banderol harga Start 25 sampai 30 juta Sampai 35 juta Kok ada yang beli? Ya Yang menurutnya dimana? Samsung deh Saya bilang Samsung berapa waktu lalu Keluarin duluan nih Flagship mereka ya Kita udah tahu loh Kalau ada flagship Harganya pasti udah belasan Kepala dua lah gitu ya Volt sama flipnya Voltnya itu 30 juta Tapi laku Itu yang ngantri itu bisa sampai Mereka buka jam 9 Ngantri dari jam 3 Maka kita bilang gini Ini kalau kita bilang Daya beli masyarakat turun nih Kita ngomongin masyarakat yang mana sih Gitu loh Apakah itu masyarakat target market Anda Atau bukan gitu loh Maka balik lagi Tergantung lagi Jangan cuma melihat data di luar Daya beli masyarakat turun Tapi low product itu apa Sekarang mobil apa dijual laku Mobil apa dijual laku Bahkan kalau Mbak Tasya ngeliat di Apa ya Di lelang Saya lupa nama website lelang Ada satu berlian Yang cuma satu ruas jari Itu harganya sampai Ratusan Bahkan juta miliar Itu laku Jadi Yang mana nih yang kita bahas nih Ya Penurunan daya beli masyarakat Yang mana Sekarang tukang minta-minta aja Pakai HP Ya Bener ya Kan gitu Yang lebih ironis lagi Lucu lah Teman-teman kita pada saat berdemo Serikat pekerja berdemo Mereka demo pakai kaosaki ninja Pakai Ducati Loh ini Ini apa yang didemo Gitu loh Ya kan Terus kemarin yang terakhir Teman-teman kita dari Ojek Online Ya kan Dia berdemo Katanya Yang income pendapatannya dari 500 ribu Turun dari 100 ribu Bilang gitu ya Kalau saya ngeliat begini deh Fenomena Ojek Online ini kan Bener-bener meledak banget nih Ya dong Setiap hari itu mungkin penambahan orang yang mendaftar jadi Ojek Online itu kan akan berlipat Bener Kondisi begitu ya Nah ini kan namanya persaingan Jadi bukan menurun Bukan income mereka yang menurun Tapi persaingan Nah Saya gak tau Mbak Tasya dan teman-teman dari Smart Inners Listeners itu Nemuin gak ya Saya pun juga pengguna Ojek Online Itu gak sedikit loh ya Kualitas Ojek juga menurun Ada yang marah-marah Ada yang bau Segala macem Tapi kalau dibilang bau Ya kan namanya juga orang keliling-keliling jalanan Pasti bau Enggak Saya sering juga ketemu kok Ojek itu wangi gitu Parfumnya Ada parfum dia gitu loh Jadi sebenarnya sebelum melihat seperti itu Kita lihat juga kan kualitas dari sumber daya manusianya juga Sisi persaingan juga Jadi sebenarnya mungkin kalau saya dari secara pribadi ya Dari pengalaman dan experience saya Sebenarnya bukan daya beli masyarakat yang menurun Tapi memang persaingan dan kompetisi itu yang semakin tinggi Oke Dan terbuka juga kan pasar global ya Exactly Gak cuma jadi kita sayangannya sales-salesperson nih Sayangannya gak cuma sesama salesperson di Indonesia Betul Tapi sama salesperson yang udah bahasanya udah beda gitu Iya Jadi tentu kan perlu Ya mau gak mau Harus upgrade diri Peningkatan kemampuan Capability Itu udah satu Pesaratan khusus Jadi bukan daya beli masyarakat yang turun Mungkin iya daya beli masyarakat turun Tetapi harus kita cangking lagi Masyarakat yang mana Daya beli terhadap apa Ong di sini bilang begitu Enggak kok Coba kita lihat ya Taruh aja nih nanti ya Begitu iPhone 16 launching Berapa lama akan sampai kita di tempat coffee shop Kita ketemu ada yang pakai Dan gini dah Ada satu ya Ada satu sekolah swasta Saya gak usah sebut nama sekolah swastanya Itu Saya kesana Ya saya kesana dan saya melihat Itu ada anak yang Berarti anak SMA ya SMA swasta ya di daerah Jakarta Timur Bilangan Jakarta Timur ya Itu begitu saya lewat Itu anak masuk naik mobilnya ini Apa namanya mbak Mini Cooper Ini makanya saya bilang Ini anak SMA loh Terus saya cuma lihat Saya yang udah susah payah Banting tulang gitu ya Kerja Pakai Avanza gitu Atau Picanto ya Atau pernah Avanza terbaru Segala macam Itu anak sekolah Itu mobil Mini Cooper Diparkir seharian di depan Oh my God Ada yang pakai Jeep Mercy Maka saya bilang Ini kita ngomongin Kelompok masyarakat yang mana Produk yang mana Itu yang kita mesti lihat Oke baik Coach Berarti ini kan kita harus selektif ya Sebagai salesperson ya Betul Tetap juga harus selektif Sebenarnya Memilih untuk Memasarkan produknya Seperti apa Kemudian Caranya Untuk Target yang mana Ini kan benar-benar juga harus dilihat ya Nah Perlu gak sih Untuk ya itu Memilih produk yang kita mau Pasarkan atau tidak Berarti Memilih bekerjanya ya Betul Maka kalau buat saya Seperti begini mbak Sebenarnya bukan produknya Sekarang Zaman sekarang mbak Apapun juga dijual Sama orang Dan apapun laku lho mbak Diri juga bisa Iya itu termasuk itu ya Apalagi bicara diri ya Diri yang kualitas ada Harga ada barang Ada rupa lah gitu ya Jadi Makanya bukan Kalau saya sebagai Yang sudah cukup Raman di sales Itu bukan produknya Lebih kepada Human resourcesnya Oke Di awal tadi Kita bahas kan bahwa Prosesnya harus diukur kan Berarti Tadi mbak Tasya juga udah dapet tuh Oh berarti Antar sales juga beda dong ya Kualitasnya Ya iya dong Antar sales beda kualitasnya Bahkan sales yang sama pun Dari kurun waktu yang sama pun Dia tingkat kualitas kerjanya juga beda Harus upgrade masing-masing Harus sadar diri Smart listeners kan Kalau misalnya Kapabilitas kita sampai mana Ya itu harus bisa diukur Harus bisa tahu Dan harus bisa ditingkatkan Untuk lebih lagi Agar bersennya Ya gak cuma sama Orang-orang di dalam negeri aja Betul Sama yang luar negeri Yang khasanya beda Rupanya beda Iya kan Kulitnya beda Putih atau hitam Itu bisa Diteratasi dengan baik Oke coach Terima kasih Sama-sama Smart listeners Ini dia akhir dari perbincangan kita Dalam podcast di edisi ini Saya Tasya Rustama Dan coach Alfa Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Smart business Lead you better Selamat menikmati